Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin bertanya Apa betul Kalau kita sering bertemu Dalam mimpi Dengan orang-orang yang sudah meninggal Berarti kematian sudah dekat Apa betul Begitu Ustadz Sahabat percikan iman Kita tahu Bahwa yang namanya kematian Itu suatu yang Gaib Suatu yang misterius Kita tidak tahu Kapan, sebabnya Apa, tempatnya Dimana, kita Tidak tahu Kalau ada yang mengatakan Sekiranya kita sering bertemu Dengan orang yang sudah wafat Dalam mimpi Itu katanya Sudah dekat dengan kematian Berarti Kalimat itu Kalimat yang Mengada-ada Karena Tak ada seorang pun yang tahu Tentang kematian Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pasti Dimana saja kamu berada Kematian akan menjemputmu Walaupun kamu di tempat yang sangat-sangat aman Safety-nya luar biasa Tapi kalau Kematian sudah tiba Seorang tidak bisa Memperlambat Ataupun mempercepatnya Kemudian Di surat Luqman Ada Ungkapan juga Orang tidak akan tahu Di daerah mana Dia akan mati Dengan sebab apa Dia akan mati Maka merujuk pada Ayat-ayat itu Bila Anda Mendengar Orang yang mengatakan Kalau kamu mimpi Atau sering mimpi Bertemu dengan orang yang sudah wafat Itu tanda kematianmu sudah dekat Sekali lagi itu kalimat yang diada-adakan Tapi Ada tapinya Kalau ini menjadi alarm bagi kita Bahwa Saya harus segera tobat Saya harus segera memperbaiki diri Saya harus selalu Berusaha Berbekal Karena dalam tidur Aku sering mimpi Bertemu dengan orang-orang yang sudah wafat Lalu Anda jadikan ini alarm Peringatan Untuk lebih soleh Ya tentu saja tidak ada masalah Sangat bagus Karena ada Keterangan Yang mengatakan A'firuhadamiladzad Ya'ni al-mangud Kamu harus sering mengingat Kematian Karena Itu akan membuat kita Banyak berbekal Nah Kalau kita melihat dari sisi itu Bahwa mimpi bertemu dengan orang yang sudah wafat Itu Membuat kita menjadi Lebih Berbekal Lebih banyak Beramal soleh Berbekal Lebih banyak Mengembalikan hak Dan meminta maaf Ya tentu saja Positif Ya Begitu Tapi kalau Dengan begitu Anda menjadi Putus asa Anda menjadi Apatis Ah saya Kerja Mau asal-asalan Kayaknya Kematian aku sudah dekat Jadi Mengingat mati Harus membuat kita Lebih produktif Ya Kenapa ibu Menirajin ke pengajian Mempeng saya hidup Ya Kenapa bapak Rajin ibadah Mempeng saya punya umur Nah gitu Ya Yang berikutnya Pelajaran yang bisa diambil Kalau anda sering bertemu Mimpi Bertemu dengan orang yang sudah wafat Banyak-banyaklah Mendoakan mereka Ini sisi positifnya Ya Banyak mendoakan Kalau saya Bertemu dengan almarhum Bapak saya dalam mimpi Bertemu dengan almarhum Kakek nenek Atau adi saya yang sudah berpulang Saya kudu lebih rajin lagi Mendoakan Itu pelajaran Yang bisa kita ambil Ya Begitu Kalau kita sering Mimpi bertemu dengan orang yang sudah wafat Wallahu'alam bis sobat Terima kasih Terima kasih.